Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini dan saat ini kita juga masih dihantui dengan merebaknya virus corona Dan tau gak, ternyata di film Contagion garapan Steven Soderberg Baru-baru ini menjadi perbincangan publik Meski film yang dirilis tahun 2011 ini menceritakan tentang dokumentasi penyebaran sebuah virus berbahaya Film masalah Amerika Serikat yang dibintangi oleh Marion Cotillard dan Matt Damon ini Memang terinspirasi dari berbagai pandemi yang terjadi Seperti epidemi SARS pada tahun 2003 dan pandemi flu burung pada tahun 2009 Film ini mengisahkan kematian Beth Elmhoff yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow Usai melakukan kunjungan bisnis ke Tiongkok Kematian yang dianggap tak wajar diselidiki tim medis Yang beranggotakan Dr. Arrington yang diperankan oleh Steve Tover Dan Dr. Cheever yang diperankan oleh Lawrence Dr. Susman yang diperankan oleh Elliot Gold Dan Dr. Leonora yang diperankan oleh Marion Cotillard Ternyata pemicu kematian Beth adanya virus baru yang tadi kenal Cerita dalam film ini dirasa memiliki kemiripan dengan wabah corona COVID-19 Yang saat ini telah menyebar ke berbagai negara Seperti diketahui kasus corona pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan di Tiongkok Berikut ini adalah kemiripan film Contagion dengan wabah corona COVID-19 Yang pertama berawal dari kunjungan ke Asia Film Contagion berawal dari Bert Elmhoff yang baru saja pulang dari kunjungan bisnis di kawasan Asia Setibanya di Chicago, ia mengalami batuk dan suhu tubuh mencapai 38,7 derajat Celcius Beth juga susah menelan makanan, pusing lalu kejang-kejang Puncaknya, Beth tidak bisa ditolong dan meninggal Yang kedua, virus dan kelelawar Meninggalnya Beth dalam film Contagion Membuat tim medis yang beranggul terlakan Dr. Arrington, Dr. Chiever, Dr. Susman, dan Dr. Leonora Melakukan riset untuk mengungkapkan penyebab kematian Hasilnya, mereka menemukan gen kelelawar yang berbaur dengan gen babi dalam virus Hal ini lantas mengingatkan pada fenomena virus corona Yang ketiga, penularan lewat udara dan kontak fisik Virus baru dalam Contagion dikisahkan menyebar lewat udara dan kontak fisik Virus di film ini bisa menginfeksi mereka yang tanpa sengaja bersinggungan Virus ini mirip dengan apa yang terjadi saat ini terkait dengan penyebaran virus corona Penyebaran virus corona juga dapat menginfeksi melalui kontak fisik WHO menyarankan untuk menghindari jarak 1 meter untuk mencegah adanya penularan Beberapa negara saat ini menerapkan social distancing dan lockdown untuk mencegah penyebaran corona Yang keempat, penggunaan masker Persamaan yang lain yaitu tergait penggunaan masker Adegan di Contagion juga menunjukkan penggunaan masker Dari tim medis yang meneliti virus hingga wartawan yang meliput menggunakan masker Kondisi ini sama dengan penyebaran virus corona Masker menjadi salah satu barang yang diburu Yang kelima, fenomena panik baying Virus baru di Contagion mulai menyebar dan membuat masyarakat panik Film ini memperlihatkan kepanikan publik menghadapi virus baru Fenomena panik baying terjadi dan digambarkan masyarakat menyerbu berbagai toko swalayan Adegan di Contagion saat ini mulai terjadi di beberapa negara di dunia Imbas dari penyebaran corona Hampir keseluruhan masyarakat negara panik dan menyerbu berbagai toko swalayan Hal ini sebagai reaksi atas kebijakan social distancing atau lockdown di berbagai negara Yang keenam, kepanikan dari Paris, Perancis hingga Amerika Serikat Contagion terasa makin nyata ketika menggambarkan rekan penyebaran virus Stephen memperlihatkan cerita dengan detail kinerja virus yang menyebar ke berbagai negara Dalam kurun waktu hari demi hari Contagion juga menggambarkan kondisi di provinsi Hwandong, Tiongkok akibat wabah virus Film ini juga menyorot kepanikan Perancis hingga Amerika Serikat dalam merespon wabah Seperti diketahui saat ini, Perancis melakukan lockdown untuk menahan penyebaran virus corona Sementara Washington telah memetakan sejumlah langkah taktis untuk menghalau corona Itu tadi kemiripan film Contagion dengan virus corona yang sedang merebak di berbagai negara saat ini Jangan lupa klik subscribe, like, and comment Dan juga share jika dirasa video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih